Hai selamat pagi rekan-rekan semua hari ini hari Sabtu tanggal 30 Desember jam 7.47 seperti yang rekan-rekan lihat saat ini kondisi di rumah saya terpantau lumayan mendungnya Hai jadi hampir tidak ada sinar matahari dan ini adalah panel surya 50wp saya saya pakai untuk lampu tapi untuk pagi ini saya tidak akan membahas panel saya 50wp jadi pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kerekan-kerekan kalau di video sebelumnya saya pernah membuat konten bagaimana kondisi PLTS saat mendung nah kali ini saya sudah upgrade SCC nya dengan SCC MPPT Maret Samoto dan seperti rekan-rekan lihat di konten sebelumnya saya pernah mereview SCC ini dengan menggunakan panel surya 50wp pada saat itu SCC ini ternyata tidak lebih bagus daripada SCC PWM maupun step-down nah lalu bagaimana kalau dalam posisi mendung seperti saat ini dan sebagai informasi saat ini panel ini maksud saya SCC ini sudah saya rangka dengan panel surya 620wp dan kita lihat di layar dari SCC nya 30 Desember 2023 jam 7.50 pengecasan sekitar 2 amper naik terus ya 21 nah apakah dengan SCC MPPT ini dalam posisi mendung pengecasan bisa stabil atau bisa bagus kali ini kita akan melihat bersama-sama saya akan tunjukkan kerekan-kerekan bagaimana fungsi dari SCC ini ketika mendung jadi normalnya di jam kemarin saya sempat perekam di jam 7.15 itu sudah mencapai 3 amper nah kita lihat barusan kita lihat barusan ternyata di jam 7.50 masih restart ya kalau dalam posisi mendung jadi jadi perlu rekan-rekan ketahui juga bahwa SCC ini itu tidak cocok untuk PLTS sekarang kecil nah kalau dalam posisi mendung seperti saat ini 620wp itu masih terbaca sebagai PLTS sekarang kecil makanya SCC ini masih restart lagi pengecasannya jadi seperti rekan-rekan lihat saat ini masih bergerak naik 1 amper 1.1 kita tunggu saja akan nonton diberapa jadi saya lanjutkan yang tadi ya jadi kemarin saya sempat merekam di jam 7.15 itu sudah mencapai 3 amper dan sudah stabil cuma dalam posisi mendung seperti saat ini masih ya naik turun lah maksimal masih di 2, berapa amper itu belum sampai 3 jadi dengan pengecasan kurang dari 3 amper SCC MPP ini tidak akan maksimal dia akan restart-restart terus ke 0 dan kurang lagi dari awal jadi masih kita tunggu beberapa saat lagi apakah sudah stabil nah seperti tadi kita lihat barusan jadi kembali lagi ke 0 amper jadi dalam posisi mendung dengan 620wp SCC ini masih tidak cocok ya kalau mau pakai MPPT mungkin harus pakai minimal 1000 1000wp ya padahal sepertinya jadi kalau dengan 620wp saja dalam posisi mendung masih tidak bagus pakai MPPT kalau pakai PWM dia meskipun mendung karena PWM itu didesain untuk sekarang kecil saya menggunakan inverter 24V 1600wp dan saya masih menggunakan baterai lepon 4 yang saya rangkai 8s ini BMS nya oh iya buat dekan-dekan yang ingin tahu bagaimana cara merakit BMS 8s dengan baterai lepon 4 dekan-dekan bisa cek di video saya sebelumnya buat kemarin yang komen juga tolong dikasih papan di bawah baterai nah ini sudah saya kasih papan kayu ya biar baterai lebih awet oke jadi kita kembali ke sini jadi masih resta terus-menerus sudah jam 7.54 kan masih di 0,0 nanti akan naik perlahan sampai 2.30 lalu kembali ke awal kondisi pagi ini lumayan mendung seharusnya sih di jam-jam segini itu sudah ada sinar matahari cuma ini sama sekali tidak ada sinar dan langitnya pun terlihat putih jadi saya tegikan ke rekan-rekan ini kondisi sekeliling sama sekali memang tidak ada sinar matahari jadi kita lihat sama-sama bahkan di langitnya sudah mulai menghitam mungkin sebentar lagi akan hujan oh iya disini saya juga akan tunjukkan ke rekan-rekan ini saya sudah seminggu memasang SCC ini ke rangkaian 620 VB penampilannya dan dalam seminggu itu yang dihasilkan hanya 7 KWA saja memang normalnya itu harusnya kalau dalam posisi terik itu per hari harusnya bisa mencapai 2 KWH cuma karena memang seminggu ini daerah saya sering mendung dan bahkan beberapa hari hujan dan jadi hasilnya ya segini ini sudah maksimal sih per hari masih sekitarnya 1,1 sampai 1,2 KWH jadi untuk itu masih masih terkeluar normal ya segitu ya dan pagi ini bukan saya masih di 70,2 Watt seperti biasa bisa gunakan untuk menyalakan dispenser yang cool ya jadi lg-lg-lg-nya di 25,9 jadi buat rekan-rekan yang ingin membeli MPPT jenis seperti ini 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 cocoknya mungkin di model 48V dan dengan baterai ya sekitar berapa ya harga 48V itu mungkin sekitar 6 jutaan ya jadi lumayan mahal modalnya kalau mau menggunakan MPPT ini biar maksimal terus PV-nya sendiri itu minimal harus di 1000 WP jadi kalau masih kurang dari itu itu gak akan maksimal dari pengalaman saya seminggu menggunakan ini seperti saya tunjukkan tadi hasilnya hanya sekitar 8 KWH bahkan ada yang sempat komen kemarin pas awal-awal saya upload video harusnya dengan PV-620 WP itu bisa menghasilkan sampai 2,4 KWH cuma ya inilah kenyataannya sehari pagi saya cuma dapat 1,1 1,2 ya naik turun gak stabil karena emang seminggu kebelakang posisinya yang saya bilang tadi di tempat saya terus-terus mendung bahkan sekarang aja ini dapat 35V dengan 0 Ampere ya semakin parah dinyaris tidak ada pengecasan bahkan belum mau naik jadi saya tunjukkan juga di sini ini adalah kondisi pengecasan saat hujan ya sekarang sudah turun hujan dan pengecasan masih di 1 Ampere kita lihat kita lihat apakah akan turun kita lihat cukup stabil di 1 Ampere 0,9 dan ternyata emang turun ya bisa tundukkan di sini sekarang sudah turun hujan jadi ketika hujan di jam 8 lewat pengecasan maksimal di 1 Ampere tapi terus mengurus proses restart jadi bukan maksud saya menjaga dekan MPPT ini buat dekan-dekan pilihlah SCC sesuai kebutuhan kalau dekan-dekan memang membangun PLTS dengan skala kecil lebih baik menggunakan yang PWM saja nah kalau untuk skala besar barulah dekan-dekan bisa menggunakan SCC MPPT oke mungkin hari ini cukup sekian dulu video dari saya sekali lagi terima kasih buat dekan-dekan yang terus mensupport dan menonton channel ini jika ada pertanyaan atau komen silahkan dekan-dekan bisa tinggalkan di kolom komentar saya usahakan akan membalas komentar dari dekan-dekan secepatnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya